Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih di acara Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku Bersama dokter Sidakbar Apa kabar dok? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Tambah sehat ini terusnya Tambah sehat Alhamdulillah sehat fisik, sehat rohani Harusnya begitu Hari ini kita akan bicara tentang Setelah kita bicara tentang bahwa Ternyata hati itu adalah raja dan panglima Dan ternyata yang betul-betul akan membuat hati ini Menjadi sangat produktif dan full power Itu adalah kalau dia punya cinta Betul Betul Dan begitulah hati Hati kita ini Masya Allah ketika di sila cinta Saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qoyim rahmatullah ta'ala Di dalam buku beliau yang luar biasa Yaitu kitab Jadi beliau membuat buku yang luar biasa Ada jenjang Terminal-terminal hidup kita ini Antara Beribadah dan Kita minta tolong kepada Allah Ternyata diantara jenjang yang tinggi itu adalah Mahabbah Cinta Cinta dan Ibn Qoyim bahkan mengatakan Cinta itu Kalau sampai kita kehilangan cinta Itu kata Ibn Qoyim Maka akan bersemayam di hati kita Semua jenis penyakit Nah ini Bagaimana cerita Bagaimana cinta Orang kalau kehilangan cinta Kemudian dia Akan bersemayam di hati Seluruh penyakit Kalau bicara tentang Yang sifatnya rohani Berarti kan Kalau tidak ada cinta Dia akan di hatinya ada hasad Ada ria Ada sombong Ada Di kesehatan mungkin ada Iya Bismillah Jadi Ya yang Mudah-mudahan Saya bisa menjelaskan Karena pembahasannya Dalam Jadi subhanallah Kalau kita lihat Sebelum kita balik ke kesehatan Saya coba ingat Kalimat Atau Apa ya Ungkapan Nabi Ayub Waktu beliau Diberi sakit oleh Allah SWT Selama 20 tahun gitu kan 18 tahun itu Hampir-hampir Beliau tidak pernah berdoa Karena cintanya Beliau pada Allah Membuat beliau malu Meminta Sembuh gitu kan Bahkan minta sembuh aja malu Ini kan luar biasa kan Gak sampai kita Gak sampai Kita makom kita belum sampai Kayak begitu Nanti di surga Berapa Makanya saya lihat Dan terakhir katakan Jadi Ada kata-kata disitu yang Memuji Allah Yang maha pengasih Maha penyayang gitu kan Seperti itu Dan Dalam sisi kesehatan Atau mungkin Dalam sisi pengobatan Ya memang Seperti saya jelasin Ya awal tadi Ustaz Bahwa Apa ya Manusia itu Gak makhluk hormon Makhluk hormon Jadi kalau kita Bagi dua itu Hormon tadi Ya berkata Cuma dua hormon aja Kalau gak bahagia Hormon cemas Atau takut Hanya itu Bahagia Kan Balik ke ayat Dalam surat An-Najam itu Allah Jadikan tertawa Menangis Jadi bahagia Cemas Tertawa Hanya dua itu saja Tertawa Atau menangis Jadi Bagaimana Memunculkan Dua Atau mungkin Cinta itu Kita harus Ngerti dulu Jadi Seseorang itu kan Kita kan disuruh Mikir Kadang-kadang Saya mikir Bukan kadang Saya mencoba Manta Daburi Orang Islam itu Mumin itu Dia mikirnya gak pake otak Mikirnya pake Apa coba Coba Faktabiru Ya ulil Absar Ada lagi Ulil albab Mikirnya itu pake Kolbu Pake jiwa Pake iman Nah ini kan Mikir kayak begini kan Harus mikir Kalau saya bilang tadi kan Jadi nanti hubungan itu sama bagaimana Allah menciptakan organ-organ tadi Jadi sebenarnya manusia itu Disuruh mikir itu Mikir dengan cinta Mikir dengan kebahagia Mikir dengan bahwa Ini pasti bagus Yang dari Allah Pasti bagus Gak ada gak bagusnya Itu kan bentuk Baik sangka Bentuk rasa syukur Bentuk bahagia Dan itu kalau kita tarik Pasang itu kan Tarik ke belakang lagi Ujung-ujungnya ke Yang saya jelaskan Tentang endogenus morfin itu Atau morfin Atau endorfin tadi Di tubuh kita Di tubuh kita itu Dia bisa muncul Kalau orang itu ya Cinta Ada cinta Pertanyaan cinta itu muncul Karena keikhlasan Dan Mas Olog Ini di Berarti gini Yang harus dipelajari duluan Sebenarnya adalah Tentang Kita ini harus merombak Ulang definisi cinta Berarti Karena Tolong sampaikan tadi ya Ternyata cinta itu Ternyata kadang-kadang Kalau tolak ukurnya adalah Hati kita Atau apa ya Jiwa kita Mencintai Ternyata belum tentu benar Apa yang kita cintai itu Belum tentu benar Dan itu sudah Allah sampaikan Jadi kadang Apa yang kita benci itu baik Dan apa yang kita cintai itu Ternyata buruk Dan Allah Sampaikan pokoknya Urusan cinta Belajarlah Serahkan pada Allah Karena Allah yang tahu Kalian tidak tahu Maka tadi kalau Allah Siptakan berbagai macam hal ini Poin dari Allah baik Arti sampai Berarti gini Memang harus Di awal harus kita Rombak dulu Cinta nih Suka tidak suka Direvisi dulu Direvisi Direvisi ulang nih Jadi kalau Saya membahasakan Kalau katalah kita Langsung masuk ke visi Inilah bentuk Sayang dan bentuk Cintanya Allah Jadi apa yang ditumbuhkan Di atas muka buninya ini Bentuk cintanya Allah Kepada kita Jadi ibarat Kan terbukti Kalau kita lihat Bagaimana dalam keadaan Sakit Takut Allah Memerintahkan kepada Ibu unda Maryam Untuk menggoyangkan Pohon kurma itu Berarti dalam Rutop ini Ada kasih sayang Allah Masya Allah Gitu kan Untuk Maryam saat itu Nah sekarang Kalau kita kembalikan Ke negeri kita ini Maka dalam kunyit ini Ada rahman Berarti gini loh Kasih sayang Allah Di negeri ini Melimpah-limpah Ya Apa tuh Rempah-limpah negeri ini Berapa banyaknya Gitu ya Iya kan Iya Puluhan ribu Puluhan ribu Artinya begitu Melimpahnya Kayak sayang Allah Karena gini Kalau tadi Dokter sampaikan tentang Nabi Ayyub Sajen Ketika beliau Sakit Sudah separah itu Beliau masih mampu Menyebut Allah sebagai Arhamurrahim Amin Allah itu Paling rahmat Paling kasih Dibandingkan semua Yang punya kasih Sebagian di kita Ada orang yang Sakitnya Sebenarnya gak separah Nabi Ayyub Itu Marahnya sama Allah Sudah kayak apa Ada yang marah Sama takdir Sudah kayak apa Artinya orang beriman Sampai pada tingkat Mampu mencintai Apa yang menimpa dirinya Iya Apalagi yang Lokasi seperti ini Yang sudah melimpah Ruah Di setiap Tanaman Buah Minuman Segala macam ini Masa Olin Ada cintanya Allah Ada cintanya Allah Dan nanti Sebagaimana Kita tahu Yang Ustadz Sempat jelaskan Bahwa Kalau kita bicara Tentang Kalimat penghubung Dalam bahasa Arab Yang ada sumah Ada wad Ada fa Itu kan Nabi Ayyub Sembuhnya Pake apa Dan Allah Sembuhkan dia Pake apa Air kan Mata air Mata air Hanya mata air Jadi sebenarnya Yang dibutuhkan oleh manusia Sekarang ini Cintanya dulu Kepada Allah Sehingga nanti Bisa jadi makan kurma Satu dua tiga butir Minum jahe Minum kunyit Allah sembuhkan Tapi Kenyataannya sama sekarang Karena gak ada cinta Apakah gak ada cinta Sebulan mungkin Kalau saya berbaik Miskin cinta Dengan Rob Bahkan miskin Pemahaman terhadap Apa yang Rob Nya ciptakan Sehingga bagaimana Tuhan yang mau kasih cinta Bagaimana Al-Fatihah itu Bisa menyembuhkan Sedangkan gak ada cinta Sama Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dari cinta Gak ada hati Gak ada hati Itu kenapa Nabi sampaikan Orang kalau berdoa Dengan hati lalai Tidak mungkin diterima oleh Allah Dan Saya lihat Ustaz Coba Ustaz Mungkin lebih banyak Baca buku Doanya Seolah-olah Pusholeh itu Indah-indah banget Indah Dan saya kadang-kadang Ini Semburu iri Ini orang kok bisa doa Kayak begitu Karena mereka Bincang sama Allah Berbincang Mereka tuh bincang sama Allah Kalau kita ini Dengan Allah itu Apa ya Ada Ada pembatas Yang kita Belum mampu menembus Mereka Dengan Allah itu Seperti berbincang Dialog Ngobrol Kemudian Rindu Diungkapkan Cintanya Aku rindu ya Allah Kayak Nabi Ketika Ketika Nabi dilempari Di To'if Itu kan Doanya apa Diadukan dulu Saya ini lemah Nadu dulu Ya Allah Saya ini orangnya Lemah Ternyata Di hadapan orang aja Saya jadi Lempari Hina Seperti ini Kalimat luar biasanya Yang penting Engkau tidak murka Aku gak peduli Yang penting ini semua Bukan bukti Engkau murka Kalau ini masih Dalam kerangka Cintamu Saya rindu ya Allah Acaib hati Itu dah sehat Itu bikin sehat ya Makanya Ada makanya Saya itu sempat Waktu baca Beberapa kitab-kitab Ada kitab Shammel Muhammad Tentang Rasulullah Itu kan disebutkan Ubannya Nabi Waktu meninggal Ada yang menyebutkan Tiga Ada yang menyebutkan Sebelas Oke lah Pakailah Sebelas Tapi sebelas Umur 63 tahun Uban itu Tanda kecemasan Buktinya Belama Al-Quran Anak-anak Basibayi Beruban Ketika kiamat Ketika kiamat Takut Mabi itu yang Itu kan saya bilang Ini Subhanallah Artinya apa Berlimpah Ruahnya Ibarat kata Kalau kita ambil contoh Rasulullah Pastinya gitu kan Sebagai sosok yang penuh cinta Bahkan ketika beliau Mengganti Pohon kurma Buat sandaran Mimbarnya Pohon kurma itu Pohon menangis Ada kan Kisah itu kan Karena cinta Akhirnya apa Kalau kembali ke kitab Yang tadi saya bilang Tentang kitab Cinta itu Cinta itu Dia sifatnya umum Artinya Mau ke hewan Mau ke tumbuhan Mau ke apapun Oke Makanya Para ulama itu Selalu ngajarkan Ini membenahi cinta nih Ini kalau kita mampu Memperbaikinya Insyaallah Bumi ini hidupnya Jangan nyaman Mulainya memang harus Kita cinta pada pencipta Karena semua ini kan Termasuk kehidupannya Allah yang kasih Bumi semua Kita diciptakan Penuh dengan kasih Kita diciptakan Tidak hanya seperti Binatang dikasih Rasul Dikasih kitab suci Pokoknya Alhamdulillah semuanya itu Maka kalau kita mampu Mengunduh cinta kita Kepada yang Maha mencintai itu Maka nanti kita akan Punya stock yang Sangat melimpah Tentang cinta Sehingga kita mudah Berbagi cinta itu Kepada siapapun Dan kepada apapun Di sebelumnya kita Jadi apapun yang kita Pandang itu adalah cinta Betul Itu orang dengan Ketenangan hidup itu Sampai di level itu Iya itu yang saya coba Renungan Kenapa orang-orang Jaman dulu itu Gampang nangis Gampang sekali Menangis mereka Jadi Melihat sesuatu Lihat matahari Lihat bulan Lihat apa Coba lihat Abu Bakar Baca Al-Quran Bisa pingsan Iya betul Karena cintanya kan Berkata itu Terlalu besar Cinta mereka Dan dunia ini Tidak akan mampu Menampung cinta itu Bagi mereka Dan yang Allah Kenalkan di Quran Pertama kali Setelah disebut Namanya adalah Allah Setelah itu Yang Allah kenalkan Dari seluruh namanya adalah Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Sebelum nama yang lain Betul Ar-Rahman Ar-Rahim Sama-sama rahmat Setelah Allah Allah tunjukkan bahwa Dengan Rahmaniyah Dan Rahimiyahnya Cukup Dan itu memang Ada satu penelitian Yang Pernah Saya baca Gitu kan Berwijaya Itu Subhanallah Ketika sel kanker Itu dibacakan Al-Fatihah Tapi ternyata Tidak sekali Sampai 30 kali Itu ternyata Pertumbuhannya Terhenti Al-Fatihah Sampai 30 kali Berhenti Karena sel kanker Itu kan Sebenarnya Dia Bentuk Ketidak normalan sel Akibat Terlalu Luar biasanya Napsu Yang mendominasi Dalam dirinya Dari makanan Dari fikiran Sekala macam Ketika Al-Fatih kan Umul kitabnya Ketika Ibar kata Ibunya datang Berhenti dia Sampai Kayak begitu Itu kalau yang Baca level sahabat Saya yakin Beliau bilang tentang Al-Quran itu Al-Quran itu Sebenarnya Pedang tajam Pedang tajam Kalau pedang tajam itu Tinggal tergantung Pada siapa Yang memainkan Yang megangnya Ya heran sih Kalau saya lihat Maksudnya mereka Itu ya Karena Yang mereka lihat Yang mereka dengar Yang mereka rasakan Hampir setiap hari Positif semua Positif semua Gak ada yang melihat Kayak sekarang kita Luar rumah aja Misalkan gitu kan Lihat ada Misalkan seorang wanita Gak berjilbab Dapat satu dosa Lihat Iklan apa Segala macam Terlalu banyak Buat kita Ya di jaman era Kayaknya Merah fitnah kan Akhirnya wajar Kalau saya katakan Mereka sekali Turun demamnya Kita mungkin 50 kali Baru turun Wajar Karena mungkin Saya membahasakan Si Al-Quran Atau misalnya Sebuah Al-Fatihah Itu masih pada Tahap ngikis dosa dulu Masih pada tahap Ngikis dosa dulu Baru dia bisa berefek Ibaratkan Tubuh itu Banyak sampahnya Dibersihin dulu Gak heran Kenapa Sahabat itu Ketika mereka Bersedekah Yang Allah Balas ke mereka Mereka itu cepat Seketiga kebanyakan Karena stok dosa Mereka Gak banyak Stok dosa Mereka Gak banyak Ketika mereka Berbagi cinta Balik ke cintanya Indah sekali Indah sekali Indah sekali Bicara cinta ini Dan artinya gini Kalau Kalau masa hari ini Kemudian Kita melihat Umpamanya Fenomena di masyarakat itu Tebaran kebencian Itu kan Sampai di level Yang kadang kita Gak masuk akal Gak masuk akal Betul Benci orang itu Sampai pada Gak ada habisnya gitu Sehingga mungkin Kalau marah sama orang Beberapa hari Kemudian selesai ini Gak panjang Serial kebencian Pada orang Pada kelompok Pada apapun Gitu Gak heran Penyakit Degeneratif Di saat sekarang ini Kan kalau Saya mencoba Mengambil Benang merah Penyakit Degeneratif Penyakit akibat Lifestyle Itu Kata kunci Stress 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 Kebencian Ketidaksukaan Ketidaknyamanan Segitu Menekan jiwa Menekan jiwa Dan kalau udah stress Apa yang terjadi Pasti adrenalin keluar Noradrenalin keluar Adrenalin keluar Noradrenalin keluar Tensi naik Gulera bisa naik Pemudera menyempit Bisa sesek Perut melilit Semua Sampai ke Perubahan Sel Yang awalnya Cuman satu Kayak gini Tiba-tiba berubah Bentuk Belah sendiri Yang kita Kelo sebagai Kanker Sampai ke sana Sampai ke sana Sampai ke sana Stress Tekanan jiwa ini Stress Berarti obatnya Kanker gampang Iya Cinta 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 menyembuhkanmu Dan banyak case-nya Kayak begitu Ketika mereka Saya Saya baca di beberapa Buku-buku Ketika mereka Memasrahkan dirinya Menyerahkan diri Sama Allah Kemudian mereka Berpuasa Puasa itu kan Bentuk cinta Bentuk cinta Tidak gampang puasa Itu kan Makanya kan Hanya orang-orang Yang beriman Yang dipanggil Di situ Bentuk puasa Jadi sebenarnya Kalau dibilang Solusi Penyakit Di saat sekarang Ini adalah Kembalikan cinta Dalam hati itu Kepada Sang pemilik Cintanya Itu Allah Ya Allah Terima kasih Engkau telah Memberikan penyakit ini Itu kan luar biasa Terima kasih Kau telah memberikan Masalah Ini ujian Ini cobaan Ini Sehingga apa Allah Ridho Jadi dia hidup Jadi gini Kan Kalau orang Allah suruh dia hidup Katakanlah pada Katakanlah Lain satu Hidup di lain satu Lain satu itu begini Begini Allah Takdirkan Kehendaki dia di situ Tapi dia gak mau Dia pindah ke lain dua Atau pindah ke lain lain Berarti dia gak patuh Sama yang punya lain Maka sebenarnya Kalau ada Seorang Ahli di Jepang Dia bilang Katanya Kita tuh Hidup Gen kita tuh Hidup sesuai Dengan kehendak Tuhan Dia bilang Kalau anda mau hidup Damai Bahagia Hiduplah sesuai Dengan kehendak Tuhan Ada lainnya Tadi Ya subhanallah Jadi Kalau Kita mulai mengerti Kenapa saya diberi ini Dikasih ini Kita sekarang Saya Tuh start Seperti itu Toto jamaah Menyaksikan ini Why Kalau dapat Why itu apa Itu asyik hidup Why itulah bentuk Dia mencari cinta Tadi Oh ternyata ini Maksud saya Allah memberi ini Dan kalau Itu sudah dikerjakan Saya katakan Masya Allah Sel kanker itu bisa mati Dengan cinta Sel kanker bisa mati Dengan cinta Mati dengan cinta Dan secara Secara sain Memang sudah dibuktikan Buktikannya bahwa Ternyata Setiap Perubahan Emosi Fikiran Dalam diri Manusia itu Itu Akan Berefek ke Sistem hormon Sampai kayak begitu Penelitian Bahkan yang luar biasa Orang yang Cemas Berlebihan Kayak begitu Atau takut Berlebihan Atau mungkin Benci berlebihan Itu Hilang Jadi misalkan Dalam darah itu Misalkan ada Sel yang berperan Sebagai Makan sel kanker Itu bisa hilang Sel itu Lenyap Missing Gak diproduksi Sebab ininya Gak memerintahkan Produksi itu Dia pusatnya Disini namanya HPA HPA itu Hipotalamus Pituitary axis Dia pengontrol disini Berlebihan juga Tadi Berlebihan Pantasan Rasul Juga Memberikan kita Batasan Tentang Benci dan Cinta Ternyata Rasul Mengatakan Jadi Cintailah Orang yang kau cintai Itu Itu pada Batasnya Karena Kalau dia Bisa jadi Suatu hari Berubah Jadi orang yang kau benci Tapi juga sama Membenci sesuatu Atau orang Juga ada Batasnya Jangan-jangan Suatu hari Menjadi yang kau cintai Berarti Kalau Perubahan itu Kan Wah itu Jadi sesuatu yang Saat kita benci Jadi kita cintai Atau sebaliknya Tadi kita kagumi Kita cintai Berlebihan Tiba-tiba Saat kita benci Jadi ketidakstabilan Jiwa Seseorang Dan jadi Sumber masalah Termasuk penyakit Banget Saya ingat Ar-Razi Yang di bukunya Yang kita pernah tunjukkan Tentang Bagaimana Tipur rohani Beliau disitu Mengatakan ketika Bicara tentang tema Sebenarnya beliau Bicara tentang tema cinta Tapi cintanya Cinta yang bahaya Yang level Yang cintanya Cinta bahaya Karena beliau Mengatakan Kelezatan apapun Apapun Kelezatan makan Kelezatan minum Kelezatan apapun Termasuk cinta Itu Itu Semua harus Mengenal batas Karena gini Kata Ilustrasinya adalah Orang Kalau lagi lapar Atau lagi haus Maka dia Begitu Menginginkan Kehadirannya Makanan dan minuman Tapi begitu Dia makan Dan sudah kenyang Sudah kenyang Itu Kalau dihadirkan Makanan Kemudian Dipaksakan Suruh makan Dipaksa suruh minum Maka tiba-tiba Sesuatu yang tadinya Barusan dia cintai Dan dia rindukan Itu menjadi Sesuatu yang Paling dia benci Benar Jadi ada batas-batas Cinta Dan Kita perlu Mendapatkan Bisa merasakan Kecintaan Allah Di semesternya Termasuk di Benda-benda Seperti ini Yang tadi Allah kasih kita Bersama cintanya Kita terima Bersama cinta kita Kemudian kita tebar Dengan cinta kita Pada siapapun Termasuk Mariam Tadi Jadi kisah yang Yang korma ini Ya kan Masya Allah kan Dan ternyata memang Kalau kita kembalikan Kedusat Bahwa Kalau tadi saya katakan Manusia itu Makhluk hormon Berarti dia butuh Bahan baku hormon itu Butuh bahan baku Untuk membuat hormon tadi Jadi tanpa jiwa Yang baik Maka Tidak akan tercipta Fikiran yang baik Jadi kali ini Kemungkinan bahasa Bahasa hadis tadi kan Jiwa yang baik Akan menghasilkan Fikiran yang baik Fikiran yang baik Akan menghasilkan Tindakan yang baik Tindakan yang baik Terus menerus Akan menghasilkan Kebiasaan yang baik Kan dia urutan begitu tuh Betul Jadi sekarang Contoh begini Kita tahu kurman yang baik Tapi ada orang Yang mau makan Gak mau makan kurma Agak enak lah Apa segala macem Kenapa bisa kayak begitu Pertama mungkin tadi Balik ke Yang kita bahas Tadi gak ada kecintaan Terhadap ini Yang pertama Yang kedua Dia gak paham Yang ketiga Memang sudah terbentuk Kebiasaan tidak baik Dari dirinya Untuk makan yang tidak baik Dari fikiran yang tidak baik Dari jiwa yang tidak baik Dari apa yang dia lihat Dia dengar yang tidak baik Tiap hari nonton iklan Misalkan Iklan makanan yang tidak sehat Tiap hari Pasti makan Seperti itu Urutannya kayak begitu Nah sehingga Kalau kita Tadi kembali ke pembahasan Hormon tadi Tidak heran Saya katakan Waktu Mariam Lagi takut Lagi sedih Lagi cemas Lagi sakit Kayak begitu Allah kasih ini Karena memang Beliau ini Si kurma ini Memang bahan baku Hormon Kebahagiaan Hormon bahagia Jadi bahasanya Kalau mau bahagia Makan kurma Kalau mau bahagia Makan kurma Dan sebenarnya Tadi sempat saya mikir Sesuatu yang biasanya Apa ya Bahagia itu kan Bahagia cinta itu kan manis Pasti manis Maka yang manis-manis itu Biasanya memberikan efek Mood booster Hurma Madu Ya saya ingat nih Kisah Mariam Kisah Mariam itu kan Dia kan dirundung Masalah yang bertumpuk Sebenarnya Masalah pertama Dia kan Dia hamil Kemudian Tidak ada suaminya Karena mujizat Kemudian Dia ditekan oleh Pertanyaan masyarakat Ini stress Yang luar biasa Ditekan oleh Pertanyaan masyarakat Ini kamu kok bisa hamil Dan cara masyarakat bertanya Itu juga menekan masalahnya Karena kalimatnya Ya uhtah harun Wahai saudaranya harun Harun orang baik-baik Betul Magana abu kimro asaw Bapakmu itu bukan orang Yang kotor Yang jahat ini Ibumu juga bukan pelacur Kan gak enak Tanyaannya Kasar sih Itu di Tekanan luar biasa Di dalam diri seorang Kemudian dia harus Mengasingkan diri jauh Karena sudah gak kuat Dan jauh Nah setelah itu kan Dia udah mulai mules Nah itu kan masalah sendiri Mules mau lahiran Kemudian dalam keadaan Seperti itulah Wajar ketika Bukan wajar sih Tapi ya ada batas betul ya Wanita sesolehah Mariam pun ternyata Sampai harus Ya laydhanimitu Qoblahatawakuntum Masih Masih ya Ya sampai berharap mati Mati itu kan kesedihan luar biasa Ternyata yang menarik adalah Memang hiburan Allah Hiburannya itu Dengan menggunakan beberapa aktivitas Pertama itu Dihadirkan Kalau ini ada dua tafsir Tapi salah satu tafsirnya Ada dihadirkan malaikat Jadi malaikat itu Fungsinya menghibur Kalau kita gak didatangi malaikat Ya paling tidak yang datang Itu orang yang Levelnya itu tinggi Yang kalau kita ketemu bahagia Karena Ini ada dua tafsir Tapi salah satunya adalah malaikat Kemudian hiburan Ada kalimatnya Jangan sedih Ini pentingnya kalimat Ada Ada air sungai mengalir di bawah sana Kalau air mengalir itu Di sana layak diminum Yang kedua ada suara Jadi ini ada Obat Dengan mendengar telinga Kemudian Setelah itu Goyang-goyang Itu aktivitas Seluruh goyang Korma aktivitasnya Walaupun korma dikoyang Gak akan jatuh juga Rutopnya Nah korma kan besar Kuat itu Gak mungkin jatuh Tapi begitu Jatuhlah rutop Ini rutop ini Ini asli rutop Kemudian Untuk sampai Kata Bersenanglah hatimu itu Maka makanlah Rutop yang jatuh tadi Dan minumlah dari air yang mengalir Itu mata air Sungai-sungai yang mengalir Setelah itu baru bisa Tenang Jadi korma ini Membuat kita bahagia Boleh gantung Buat kita Siap Pastinya begitu Apa sebenarnya yang ada di korma ini Apa sebenarnya Sampai dia menjadi Bahan bahagia Yang saya pahami Yang pertama Yang tadi Kalau kita bahas Bahwa Bahan bakarnya Ketenangan Ketenangan itu kan Bahasa 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 imannya Bahasa ruhnya Tapi kan Kalau bahasa Kata-kata Sainsnya Hormon Hormon itu kan Untuk menciptakan Atau membuat Suatu hormon itu Tubuh butuh Bahan baku Nah gitu Tubuh butuh Bahan baku Tubuh perlu Bahan baku Dan bahan baku Yang umumnya Banyak sih bahan baku Salah satu Bahan baku Yang dipakai itu adalah Asam amino Pertama itu Dan mineral Jadi banyak mineral Jadi kalau dibilang Kenapa kurma itu Coba kalau kita pikir-pikir Secara Logika ya Kalau umum gitu kan Kenapa Nabi Sander bilang Nggak kena sihir Makan kurma Atau cubutir Pertama memang Secara mineralnya Tinggi sekali Dia menenangkan Orang yang kena sihir Itu kan orang yang jiwanya Nggak tenang Ketika dapat Makan kurma Kayak begitu Besinya tinggi Kalium tinggi Kalsium tinggi Plus lagi Asam amino tinggi Plus lagi Dia tenang Dengan rasa manis Tadi Ya sudah lah Aman jiwanya Nah kan sebenarnya Ini sebenarnya Bukan hanya makanan Fisik Tapi dia juga Makanan ruh juga Makanan ruh Kenapa makanan ruh Karena Coba deh Kalau saya membayangkan Kalau seandainya nih Ya mungkin jelas Tidak sih Ini andai-andainya Ala-ala saya aja Allah memerintahkan Mahriam makan Misalkan lah Daun sambiloto gitu kan Pasti nggak tenang Karena sibuk Dengan rasa pahit Maka Allah kasih yang manis-manis Dan manis itu memang Sebagian besar Manis itu pertama Dia fast instant energy Dia energi yang sangat cepat Apalagi dalam bentuk gula buah Dia kan madu Ada fructosanya Kurma ada fructosanya Ada glukosanya Sama juga dengan madu Dia fast instant energy Itu sebabnya Salah satu nih Rahasia Kalau kita lagi Tidak bertanaga Itu ya makanlah Makan kayak begini Termasuk madu itu Bisa kita pakai juga Diltakkan Ambil pakai Telunjuk Taruh bawah lidah Madu ini? Taruh bawah lidah Kayak orang Yang ini ya Tidak obat jantung Yang Oh iya Taruh di bawah lidah ya Jadi madunya diambil Taruh di bawah lidah Ini apa itu Cobain aja Cobain aja Jadi cepat sekali Nanti dia nyerap Begitu ya Ilmunya begitu Cobain Jadi dia di ini Taruh bolidah Ditempeng Gak lama Di bawah Di bawah Di situ Di Apelnya ada yang Tutup Tidak bisa tutup Taruh di situ Terus Selesai Kalau sudah masuk semua Tutup Jadi dia nyerap Itu salah satu Bahkan itu bisa dipakai Buat orang-orang Yang susah Orang-orang stroke Cepat sekali Dia nyerap Karena orang stroke Kan gak ada power Ini juga sama nih Beliau Jadi ya Jadi ada memang Dalam Kalau kita cerita Cerita tentang cinta Terlalu macam Emang Munculnya penyakit Jaman sekarang Itu lifestyle Itu Pertanyaan saya pahami Dan saya coba Rangkum-rangkum Ini karena stress Tadi kan Gak ada cinta Gak ada cinta Dengan apa Gak ada bahagia Dengan apa Yang diberikan oleh Tuhan Salah satu hadis Ada Saya ingat saya Ada hadis Yang menunjukkan Bahwa Nabi itu suka Dengan hal-hal yang sifatnya Halawiat Halawiat itu manis Manis Itu tersimpan ya Bisa jadi Artinya gini Tadi kan digatakan Sebagai Dia energi yang Instant cepat Gitu ya Terus Timbang dikasih yang pahit Dia dikasih yang manis Supaya bahagia Lebih dekat pada bahagia Tinggal PRnya Memang selain manisnya Manisnya sumber manisnya Ya sumber manisnya Sekarang orang Banyak orang makan manis sekarang Contoh bahkan makan gula pasir Dengan segala bentuknya Kan makan manis juga Manis 8 kali kecanduan Daripada kokain Dia bilang Dia pakai tikus Diteliti sama dia Gula putih ini Gula pasir Dia menjadi Penyebab sakau Jadi orang Kalau Sudah Badannya sudah penuh Dengan itu Dia kayak Kain agi Kalau udah kayak begitu Biasanya kalau gak minum Teh manis Kopi apa Segala macam Dia pusing Nah itu kayak begitu Harus dilawan Dikembalikan ke yang manis-manis Atau diganti Dikan manis-manis yang lain Bisa kayak begitu Jadi ya Makanan pun Tadi kalau ditanya Makanan pun tuh Membentuk Membentuk Apa namanya Perasaan gitu Contoh kayak misalkan Coklat Nah ini coklat Oh iya Ini coklat Ini coklat Coklat ini termasuk Salah satu Apa ya Produk makanan Yang memang Dia Punya peran Untuk memberikan Kalau kita nyebutnya Mood booster gitu ya Coklat ini ya Memang Mood booster Jadi dia Kalau kita Minum seperti ini Air panas dikit Coklat Tambah air panas Coklat itu memang Memang Bisa ini Bisa mendorong Mood gitu ya Iya Karena isinya dia Jadi memang Allah menciptakan Ada makanan-makanan Atau produk Kalau bahasa itu Produk ciptaan Allah itu yang memang Mereka ini Memberikan mood Baik ke badan kita Dengan mineralnya Dengan kandungannya Bahkan coklat ini Diteliti Dia mengandung dopamine Hormon bahagia Coklat doang Makanya Salah satu Saya suka coklat Kalau lagi Pengen dapat ide Saya minum ini Ini rahasia Dr. Jadul Akbar Kalau mau dapat ide Minum coklat Dan saya coba Setelah saya minum Apakah dapat ide Kita lihat Semoga dapat Dicampur madu Iya lah Campurannya madu Coklat Campur madu Nah ini Kita rasakan resep Ini Resep yang luar biasa Biasanya sih Kalau yang Coklat-coklat yang Beredar itu Sudah dicampur Dengan bahan kimia Cuman kalau ini Mau lebih Tasty lagi Tambahan resepnya Ini baru Ini baru Ini susu Ini coklat bubuk Biasa dong ya Coklat bubuk Biasa Coklat madu Susu kambing Ya salam Ini Duduk sama antung Ini sehat Ini sehat Begitu Asya Allah Ini teman-teman Biar sehat semua Kita ini Mau Belajar sehat Dengan Tibur rohani Bagaimana Jiwa kita yang sehat Itu Kemudian akan Menghasilkan Fisik yang sehat Garam 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 Ini dia Dia mineral Sebenarnya Jadi dia juga Salah satu Rahasia makan sehat Itu yang pakai garam Jadi misalkan Mau mendapatkan Manfaat lebih Dari buah yang Ustaz makan Misalkan Buah nanas Apa Pepaya Taburin garam Itu efeknya Ke badan Jauh lebih dahsyat Berarti dia juga Ngebus Aim dorong Apa Saya coba Cicip Lupa Lupa Rasanya Enak Kok bisa Saya enggak Rasanya Apa-apa Ini kurang Susunya Oh Siap Jadi Kalau itu Dikatakan Enak Saya belum Percayain Belum Coba Dulu Harus Cicipin Sama yang Buat Siap Siap Agak Sedikit Berlebih Coklat Tapi Oke 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 Saya mau Coba Coba Harus Coba Ini Minum Ini Akan Berlipat Bahagianya Insyaallah Jadi Coklat Madu Susu Susu Kanding Garam Garam Ini Salah satu resep Untuk Bahagian Coklat Secara Science Menguatkan Jantung Ini Juga Menguatkan Jantung Jadi Orang Yang rutin Minum Coklat Jantung Yang Bagus Kalau Mood Bagus Jantung Bagus Jantung Baik Coba Acib Rasanya Acib Kalau Tambah Susu Ini Hangat Ini Hangat Gitu Jadi Banyak Sebenarnya Jadi Apa Ya Makanan Makanan Yang memang Bahasa Saya Mood Booster Mood Booster Kata Kunyinya Kalau Full Asam Amino Pasti Bagus Termasuk Ini Protein Susu Kambing Jadi Susu Itu Sebenarnya Dia Salah Satu Kasih Sayang Allah Kalau Kita Pikir Pikir Coba Dari Makan Dari Apa Jadi Makan Rumput Apa Segala Macem Kan Jadi Darah Terus Dari Proses Merah Itu Tiba Tiba Masuk Ke Kelenjar Berubah Jadi Putih Ini Kan Canggih Mesin Mesin Pengubah Warna Kan Darah Aslinya Jadi Apakah Si Kambing Sapi Itu Minum Sesuatu Yang Putih Atau Enggak Dia Iju Masuk Ke Badan Jadi Darah Tapi Ketika Masuk Ke Channel Mesin Kelenjar Pisah Dan Diubah Warnanya Dari Merah Tapi Putih Maka Emang Dalam Susu Ada Keberkahan Dia Mengalir Di Penafara Sin Wadang Ini Kotoran Ini Darah Mengalir Ini Luar Biasa Lagi Kalau Seandainya Ini Susu Kambing Masuk Ini Rasanya Lebih Luar Biasa Saya Coba Kemudian Apa Yang Saya Tambahkan Lagi Biasa Saya Tambahkan Madu Kurma Tangannya Udah bersih Gak Korma Rutop Adanya Rutop Ini Menambah Bahagia Kayak Mariam Menghilangkan Kesedihan Sebelum Lahiran Ini Dulu Pelajaran Ibu Ibu Hamil Gak Boleh Sedih Kesebab Bapak Kalau Ibu Hamil Itu Sedih Maka Anaknya Pun Akan Sedih Gen Pada Anaknya Akan Tercipta Akan Terbentuk Dari Apa Kesedihan Dirasakan Oleh Ibunya Ikut Sedih Berarti Apa Dirasakan Dia Akan Terekam Dulu Saya Pernah Bahasa Penelitian Selupa Di Eropa Kalau Enggak Salah Itu Penelitian Terhadap Tingkat Kesedihan Ibu Yang Stress Kemudian Ternyata Dia Membawa Peluang Lahirnya Bayi Cacat Wah Itu Gara Efeknya Adalah Kesedihan Betul Ya Efek kesedihan Makanya Terus Jadi Kemudian Ini Membuat Ibu Menjadi Bahagia Makanya Sebelum Mariam Itu Lahiran Belum Diizinkan Melahirkan Kalau Belum Bahagia Jadi Ibu Jangan Lahiran Dulu Sebelum Bahagia Itu Sebabnya Kalau Saya Memang Salah Satu Yang Saya Sarankan Kepada Ibu Ibu Ketika Dia Hamil Jangan Putus Makan Kurma Tapi Jangan Boleh Perlebihan Jangan Putus Kurma Sebelum Hamil Makan Sebelum Hamil Makan Karena Dia Secara Memperbaiki Kualitas Sel telurnya Sperma Juga Suaminya Kalau Suaminya Makan Sampai Nanti Selama Masa Kandungan Karena FA Ada Di Besi Kemudian Folat Ada Di Coba Kalsium Ada Di Itu Kan Supleman Ibu Hamil Ada Semua Disitu Ini Isinya Susu Kambing Kemudian Saya tambahkan Maru Kurma Saya tambahkan Madu Madu Cepat Manisnya Dan Saya tambahkan Jahe Beranget Sama Garam Garam Dikit Lalu Kita Belenung Saja Kita Belenung Jadi Ini Ya Kita Coba Lerasannya Sesuai Dengan Harapan Insya Allah Insya Bahagia Saya Khawatir Ustad Tidak Cukup Satu Gelas Nah Ini Kalau Bahagia Tidak Mungkin Cukup Segelas Harus Tamah Dengan Bahagia Hidup Orang Priman Sedih Tidak Boleh Takut Tidak Boleh Apa Bahagia Ini Namanya Saya kasih Nama Mulai Hari ini Resmi Namanya Minuman Bahagia Bismillah Bukan Enak Lagi Wena Saya Ngunyah Jahenya Dan itu Jadi Obat Mah Juga Jadi Orang Yang Ada Sakit Mah Masya Lagi Pencernaan Susah BAB Butuh Kalsium Butuh Apa Namanya Besi Iya Tidak Bisa Seklas Tidak 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 Satu Termos Sesederhana Itu Mengubah Mood Beda Ceritanya Kalau Seandainya Yang Ustadz Minum Itu Misalkan Minuman Minuman Kemasan Atau Mungkin Sudah Pake Bahan Beda Ceritanya Kalau Sudah Dikemas Kalau Sudah Dia Penuh Dengan Bahan Bahan Yang Ya Sintetik Efek Kemarin Beda Artinya Rumahan Kita Mestinya Siapkan Buat Sendiri Tiap Pagi Harus Untuk Sekeluarga Ini Biar Mood Keluarga Mood Yang Baik Contoh Mungkin Ini Saya Coba Mungkin Ustadz Bisa Jelaskan Sampai Nabi Itu Bilang Rumah Yang Di Dalam Kelaparan Itu Sesuatu Yang Menyedihkan Menakutkan Tapi Nabi Bilang Rumah Yang Di Dalam Ada Kurma Maka Tidak Akan Kelaparan Rumah Yang Di Dalam Ada Kurma Pasti Kebahagiaan Itu Berarti Bicara Tentang Makanan Nutrisi Menghilangkan Sedih Betul Menghilangkan Lapar Masya Allah Dok Sekolah Akhir Ini Sudah Sudah Panjang Kita Hari ini Kita Bicara Tentang Cinta Ini Ramuan Cinta Semua Ini Ramuan Bahagia Ini Ramuan Cintanya Ya Insya Allah Ini Warbiasa Kita Ternyata Memang Kita Memang Harus Memulai Dari Supaya Kita Memiliki Cinta Yang Baik Yang Kita Tebar Cinta Yang Baik Dan Benar Secara Definisi Maka Kita Unduhnya Dari Yang Memiliki Cinta Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Dengan Itu Ternyata Allah Telah Menurunkan Kasihnya Itu Kesemua Hal Ini Ya Coklat Susu Tempe Itu Masya Allah Ini Luar biasa Dr. Dekor Dekor Saya keluar Semuanya Ilmunya Ramuannya Masya Allah Ada Ada Tips Gimana Jadi Kan Ini Sebenarnya Makan Fisik Sedangkan Cinta Yang Sejati Itu Sebenarnya Fisiknya Tidak Banyak Banyak Ustaz Makan Seperti Itu Minum Seperti Itu Pasti Sampai Pada Titik Kenyang Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Berlimpah Dengan Minum Segitu Tapi Kita Terus Berlimpah Rasa Cinta Tadi Caranya Gimana Berbagi Maka Inilah Sebenarnya Yang Akan Terus Bertambah Bertumbuh Dalam Diri Kita Menarik Ini Menurut Saya Perlu Sesi Sesi Tentang Berbagi Karena Gini Karena Jiwa-jiwa Yang Sempit Itu Menggenggam Harta Itu Diletakkan Di hati Sehingga Sulit Dia Keluarkan Kalau Dia Genggam Di Tangannya Mudah Dia Berikan Hati Nggak Ikut Masalah Dan Ternyata Di Saat Kita Memberi Itu Ternyata Ada Cinta Yang Kita Berikan Juga Yang Itu Kebaikannya Akan Kembali Kita Insya Allah Harus Perlu bahas khusus Apalagi Berikutnya Di Fahwa Yashfin Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 Mücuk Jir